Pemotoran semua pemerintah dari rumah ke rumah. Sistem ini sekarang reoperasi. Pemotoran semua pemerintah dari rumah. 3, 2, 1, GO! Halo sahabat bagi-bagi, Indonesia dinobatkan sebagai negara terkuat di ASEAN alias Raja Militer Asia Tenggara. Meski menjadi Raja Militer di ASEAN, Indonesia bukanlah pemilik anggaran terbesar di kawasan ini. Berdasarkan data yang dihimpun FIFA Militer dari Global Fire, Senin tanggal 3 Agustus tahun 2020, kota Singalah yang menjadi pemilik dana militer terbanyak di tahun 2002. Sobat bagi-bagi, Singapura juga menduduki peringkat 26 dunia, dengan anggaran militer sebanyak 11,2 miliar dolar Amerika, jika dikonversi ke rupiah setara dengan 163,8 triliun rupiah. Namun sahabat bagi-bagi, berdasarkan siaran resmi dari pemerintah Singapura, anggaran militer mereka tahun 2020 meningkat jauh dari tahun sebelumnya, dengan total anggaran pengeluaran mencapai 15,09 miliar dolar Amerika. Yang pasti Singapura mengeluarkan anggaran sebesar itu untuk keperluan militer Singapura, seperti mulai gaji prajuritnya sampai pembelian peralatan militer, perawatan dan biaya operasi beserta tunjangan prajurit. Mengeluarkan anggaran yang sangat besar, padahal seperti yang kita tahu bahwa Singapura hanya memiliki jumlah pasukan 385 ribu orang, itupun yang aktif hanya sebanyak 72.500 prajurit saja. Rasanya terlalu over ya? Oke sudahlah, kita beralih berbicara tentang Indonesia, apakah anggaran Indonesia terlalu sedikit dibanding dengan negara lain? Mari kita flashback sebentar di tahun 2019, lebih tepatnya saat Bapak Prabowo Subianto mengkritik Jokowi pada debat keempat Capres, beliau mengatakan anggaran pertahanan Indonesia masih terlalu kecil dibandingkan dengan negara tetangga, dan sempat menyinggung soal anggaran pertahanan negeri Singapura itu. Kekuatan pertahanan kita sangat rapuh dan lemah. Nah sahabat bagi-bagi, kurang tepat ya jika membandingkan anggaran pertahanan Indonesia dengan negara tetangga. Karena pada dasarnya, Singapura merupakan negara kecil dengan 5,63 juta penduduk pada 2018. Pada 2017, negara ini memiliki produk domestik bruto per kapita sebesar 85 dolar, 53 ribu ketika disesuaikan dengan paritas daya beli atau PPP, Indonesia memiliki 265 juta penduduk pada 2018, dan PDB yang disesuaikan dengan PPP sebesar 12 dolar 28 sen ribu pada 2017 berdasarkan PPP. Selain itu, pembangunan infrastruktur Singapura juga tidak begitu masif, sehingga mereka bisa mengalokasikan anggaran lebih besar di bidang pertahanan. Lalu bagaimana dengan militer Indonesia? Nah sahabat sekalian, di tahun 2020 Indonesia masuk ke dalam negara terbanyak yang menganggarkan dana untuk membangun kekuatan militernya. Total anggaran militer Indonesia versi Global Fire sebesar 7,6 miliar dolar Amerika. Kalau menurut Kementerian Keuangan RI, anggaran militer RI sebesar 131,9 triliun rupiah. Padahal seperti yang kita tahu bahwa jumlah prajurit tentara nasional Indonesia saja sudah mencapai 800 ribu personel, dan Indonesia juga membutuhkan modernisasi peralatan tempur di ketiga matra TNI. Sekitar 40 persen anggaran yang dipercayakan melalui Kementerian Pertahanan RI sudah pasti untuk belanja pegawai ya, dan 30 persen untuk belanja alutsista untuk TNI AD, TNI AL, dan TNI AU. Sahabat bagi-bagi, meski anggaran kalah telak, tapi Indonesia masih menjadi raja perang Asia Tenggara. Karena saat ini kekuatan militer Indonesia dinilai sebagai kekuatan militer paling sempurna di ASEAN, dan menduduki rengking 16 militer dunia. Sekian informasi dari bagi-bagi, semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua. Sebelum video ini berakhir, jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share ya. wassalam. selamat menikmati. 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 selamat menikmati.